Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali dengan Abdul Abdul Channel Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan juga selalu sehat Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Itu tadi adalah seorang bocah, tiga orang bocah Yang sangat viral karena diajak makan di restoran Viral bocah penjual kerupuk ditraktir di restoran Akui sangat senang karena baru pertama kali Ditulis di tribunews.com Video yang menceritakan aksi tiga perempuan Mentraktir makan bocah penjual kerupuk Viral di media sosial Video tersebut pertama kali diunggah oleh Akun Instagram Adiani Mode Ungu pada selasa 5 Januari 2021 lalu Dalam video itu terlihat seorang bocah laki-laki penjual kerupuk Tengah tertidur di pinggir jalan Dia mengenakan kaos berwarna merah dan celana coklat muda Dilengkapi kopia putih di kepalanya Di depannya terlihat ada tumpukan dagangan kerupuk yang didata di atas keranjang Kemudian seorang wanita menghampiri sang bocah Dan membantu mengemasi dagangannya ke dalam kantong plastik Dia diajak naik sepeda motor bersama wanita tersebut Setelah sampai di tempat tujuan terlihat dua bocah penjual kerupuk lain juga berada di lokasi Mereka bertiga rupanya diajak makan di sebuah restoran cepat saji oleh ketiga orang wanita Setelah duduk di restoran tersebut Ketiga bocah itu terlihat sangat bahagia Sebab mereka baru pertama kali makan di restoran cepat saji itu Rasa bahagia dan sumeringah pun terlihat jelas di wajah mereka yang selalu tersenyum senang Sontak aksi ketiga perempuan itu dibanjiri pujian dan menjadi viral Di media sosial Hingga Sabtu 16 Januari 2021 video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 12.000 kali Video mereka yang mentraktir tiga bocah penjual kerupuk itu juga diunggah ulang oleh banyak akun di media sosial Saat dikonfirmasi tribunews.com Satu di antara ketiga wanita bernama Mariani ini membenarkan ceritanya Yanni bersama dua orang temannya Fathia dan Fia Mentraktir tiga bocah penjual kerupuk itu pada hari Senin 4 Januari 2021 Yanni menunturkan ketiga bocah penjual kerupuk itu biasa berjualan di depan BNI Cabang Banjarbaru Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Menurutnya mereka bernama Riza 11 tahun, Raffi 10 tahun, dan Rizky 8 tahun Ini merupakan saudara kandung Kemudian Yanni dan kedua temannya pun berinisiatif untuk mentraktir mereka makan Mereka bertiga dijemput di posisi tempat jual masing-masing di sekitaran Banjarbaru Kota Untuk ditraktir makan ke KFC Banjarbaru Kata Yanni kepada tribunews Jumat 15 Januari 2021 Yanni menceritakan saat ditraktir makan ketiga bocah tersebut sangat senang Pasalnya mereka baru pertama kali makan di restoran cepat saji itu Sangat senang sekali mereka ketika makan di restoran Karena kali pertama mereka makan di KFC Untuk wanita berusia 43 tahun ini Yanni juga mengungkapkan ada kejadian menarik saat mengajak mereka makan di restoran Ketiga bocah tersebut rupanya sempat mengkhawatirkan dagangannya yang masih banyak Kemudian teman Yanni Fathia seketika memborong dagangan kerupuknya Hingga mereka tak khawatir lagi ketika diajak makan Respon awal mereka agak lucu karena mempertanyakan bagaimana dengan jualan ketika diajak makan Kemudian dua tiap bicara ke mereka untuk memborong semua jualan mereka karena ada donator menitipkan uang Sehingga mereka tidak lagi khawatir soal barang dagangannya saat diajak makan Ungkap wanita yang berprofesi sebagai pengusaha dan fashion designer ini Yanni mengaku telah mengenal cukup lama ketika bocah tersebut Pasalnya mereka berjualan di dekat toko miliknya Dia pun termotivasi mentraktir ketika bocah tersebut karena ingin berbagi kebahagiaan Motivasinya berbagi kebahagiaan dan rasa syukur ketika kita bisa makan dengan enak disana Sedangkan mereka belum tentu Ditulis di tribunews.com oleh Maliana Itulah indahnya kebersamaan Indahnya berbagi Itulah yang bisa saya bagikan tentang berita viral Tiga orang bocah yang diajak makan pertama kali di restoran siap saji Dan apabila ada hal-hal yang kurang perkenaan Mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih